Intro Hai, ini Budi Selamat pagi Ya ceritanya di video ini pagi ya Biarpun sebenarnya waktu ngerakam ini udah siang sih Hari ini gue mau cerita Cerita waktu gue kuliah dulu Gue dulu ngekos Biasalah ya anak kosan Kalo akhir bulan Dompetnya menipis Kalo udah gitu Biasanya gue sama temen kosan gue Tetok pintu satu sama lain Gue tanya Eh, lu masih ada nyimpen makanan gak? Ketebak lah ya anak kosan Biasanya nyimpen apa? Yap Indomie Buat anak kosan di akhir bulan Indomie itu harta taruh Indomie itu gak mahal Bikinya gak banyak waktu Persiapan buat putinnya juga gak banyak Lu cuma perlu mangkuk Satu panci air putih Dididihkan Terus Masukin deh Indominya Cara masaknya juga gampang banget Cuma diaduk doang Abis itu Lo tuangin ke mangkuk Yang udah harus siapin Nah biasanya Waktu naburin serbuk bumbunya Eh, sorry Ini kecap Scene nya abis ini Nah biasanya Waktu naburin serbuk bumbunya Wangi khasnya Indomie itu Mengudara Mengudara Siapa sih yang bisa tahan sama wangi Indomie Lo gak lapar aja Lihat temen lo masak Indomie Lo pasti pengen juga Ini Indomie yang biasa gue masak Kolos Gak pake apa-apa Gini aja udah enak banget Sebenernya pengen Masak Indomie yang banyak toppingnya Tapi Kayaknya gue dulu terlalu males berusaha Jadi Indomie yang banyak toppingnya itu Cuma jadi imajinasi Extra topping Artinya perlu extra persiapan Dan beberapa persiapan Perlu perhatian extra Persiapan lainnya Perlu perlakuan yang berbeda Biar dapat Visual dan rasa yang lebih menarik Bahkan kadang Untuk mencapai sesuai sama yang kita mau Kita juga perlu tools yang berbeda Oh men Kayak banyak banget yang harus dikerjain Tapi benar kata banyak orang Nikmati prosesnya Selain melatih kesabaran dan konsistensi Menikmati setiap detail Dari proses yang dikerjakan Juga bisa menenangkan Dan mengurangi stres Karena terkadang Perhatian lebih ke detail Adalah langkah kecil Untuk bikin yang biasa Jadi berbeda Melakukan hal baru Emang gak mudah Dan bikin kita kerja lebih Tapi Sekali bagian yang sulit itu kita kerjain Sisanya bakal terasa mudah Bayangin Kalau kita bisa selalu serajin ini Dalam ngerjain sesuatu Termasuk berkarya Daripada kita cuma ngelamun Nunggu inspirasi yang gak datang-datang Mending Kita coba gerak Jemput inspirasinya Misalnya Nonton film Baca buku Ngobrol sama orang baru Deep talk bareng sahabat Bahkan main game Juga bisa Jadi ladang inspirasi Kalau inspirasinya udah dijemput Langsung aja ditulis Biar gak hilang Asik ya Kalau kita mau usaha lebih Bisa dapet hasil lebih banyak Yang berujung Pada berbagi Lebih banyak lagi Sekian ceritanya Ini Budi Selamat berusaha Selamat berbagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!